Beberapa waktu lalu ramai nih soal yang namanya chat GPT di berbagai sosial media, terutama Twitter. Kecerdasan buatan dari yang namanya OpenAI ini bahkan mampu mencapai 1 juta user pertamanya dalam waktu 5 hari saja. Chat GPT pun dianggap sebagai the new Google atas kemampuannya menjawab pertanyaan yang akan kita ajukan. Dan membuat text pidato, marketing plan, coding jadi personal assistant, dan lainnya yang bisa dikerjakan oleh sistemnya. Banyak orang yang khawatir artificial intelligence seperti ini akan menggantikan pekerjaan copywriter, marketer, akuntan, dan beragam profesi lain. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi seperti ini juga akan menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang baru dan skill yang baru. Apa yang saya sampaikan sejalan dengan publikasi ilmiah yang berjudul Artificial Intelligence and the Future of Work, A Functional Identity Perspektif. Masih ingat puluhan tahun yang lalu saat komputer pertama kali tercipta, lalu kemudian internet hadir. Dan kita mengenal berbagai pekerjaan baru di bidang teknologi. Berkat teknologi, kini kita hidup semakin mudah. Perkembangan teknologi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Bagaimana menurut teman-teman? Memang seronoklah menggunakan aplikasi ThinkQuran ni. Kita belajar perkataan-perkataan Al-Quran dengan kaedah terkini ya. Menggunakan teknologi Artificial Intelligence. Tengok contoh macam ni kan. Jadi kita fokus lah pada perkataan-perkataan. Alhamdulillah eh. Bila kita dah berjaya. So dia akan raikkan kerjaan kita. Ada ranking.